Konsumsi kita memang masih sangat jauh, sekitar 1,6 juta baru oil per day, dan produksi kita, kita tahu tadi, sekitar 700, jadi kita perlu tingkatkan. Pemerintah telah mencanangkan program 1 juta baru oil per day pada tahun 2030 untuk minyak dan gas 12 bilion, standar COVID-19 per hari, untuk itu dengan serius pemerintah menangani hal ini dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan ini kita berdasarkan dengan baik, terutama dengan Pertamina yang saat ini akan mengelola banyak waliah kerja, dan juga dengan KDK yang lainnya. Jadi ini yang akan menjadi target kita bersama melalui, jangan sampai produksi ini turun dengan drastis, atau penurunan decline ya, decline-nya itu tetap dijaga, tidak terlalu tajam. Lapangan tua di Indonesia ini sangat banyak, dan itu yang perlu kita perhatikan pertama. Yang kedua, kita perlu program dengan serius, resource to reserve, reserve to production. Target kita cukup besar di situ, kemudian juga eksplorasi di lapangan yang sudah dikembangkan, atau development field, development block. Kemudian juga di luar itu akhirnya evaluasi murni, dan juga enhanced oil recovery, yang diperkirakan dalam beberapa waktu tahun ke depan akan menjadi kontribusi, akan menurutkan kompisi yang cukup baik. Jangan sampai terjadi decline. Mempertahankan agar potensial decline tadi tidak terjadi, kekuatan dari sumur-sumur yang kita miliki seperti apa Pak Tutuka? Baik existing, maupun tadi yang berpotensi masih bisa kita eksplorasi dan juga maksimalkan, agar tidak terjadi decline. Dan apakah kita juga jauh dari kata-kata mendekat ke decline tadi Pak Tutuka? Iya, jadi ini memang suatu perkara yang sedut, masalah yang sedut bagi kami. Yang pertama adalah lapangan-lapangan yang undeveloped, itu kita tengok kembali, kita lihat lagi, dan kita kembangkan. Berbagai cara kita upayakan dari segi teknologi, dari segi kerjasama, dengan pihak-pihak ketiga yang berkeinginan untuk mengembangkan. Nah, tentunya dengan skema bisnis yang win-win solution. Ini penting sekali. Jadi undeveloped risk ini penting kita lihat. Kemudian, lapangan-lapangan yang sudah ada, ini perlu di-develop dengan optimasi produksi yang lebih tepat. Misalkan optimasi injeksi air yang lebih baik dari saat ini, lebih menghasilkan peningkatan produksi minyak, dan juga proses-proses percepatan persetujuan PUD untuk on stream. Nah, ini perlu kita bersama-bersama dengan SELAMIGAS dan KBJS. Mengingat masih banyak sekali Pak Tutuka ketidakpastian ada di hadapan mata kita, seberapa banyak strategi baru sudah dipersiapkan dan bisa dibagi dari kami, dari Kementerian ESDM masuk ke 2021? Karena kita ingin punya gambaran, petanya seperti apa sih Pak? Arah kebijakan, baik existing maupun arah kebijakan-kebijakan baru yang sudah akan segera direalisasi oleh Kementerian ESDM. Yang pertama, kita juga menggali potensi unconventional, yaitu karbon, atau disebut sebagai minyak non-conventional. Kita mempunyai potensi yang cukup besar, misalkan di daerah segungan Sentral Sumatera atau Sentral Sumatera Basin, kemudian di Sumatera Selatan. Nah, kita perlu lihat lagi di sana, dan secara teori diperkirakan potensinya sangat besar. Yang perlu kita lakukan adalah bisa melakukan pengeburan pada tahun ini atau tahun depan untuk membuktikan potensi tersebut. Ini sangat penting, karena potensi itu akan bisa jauh lebih besar daripada minyak konvensional. Kemudian, untuk resource to research, research production, ini juga potensi kita juga sebenarnya sangat besar. Pertamina telah mengidentifikasi potensi ini, dan kita akan mendukung Pertamina untuk bisa melakukan programnya, meningkatkan produksinya melalui resource to research, research to production. Artinya apa? Dari yang sumber daya, dari yang sudah diketahui dari seismik dan interpretasi, berbagai kira potensinya, dilakukan pengeburan sesuai dengan programnya, kemudian dari yang sudah produksi atau research, dioptimasikan. Dan ini potensinya juga cukup besar. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih.